Kemelut Tahta Naga Bagian 1 Jilid 13. Salah seorang lawannya adalah si tuan rumah yang tadinya bersikap ramah. Kini tidak ramah lagi, sebab sepasang tangannya memegang sepasang golok tipis yang digerakkan dengan buas seperti serigala kelaparan. Kemannya seorang bertubuh pendek yang bersenjata sebatang tombak berkait, berlompatan lincah seperti seekor kelinci, sedang ujung tombaknya seperti berpuluh-puluh ekor lebah yang terbang berputaran, mengincar sasaran-sasaran berbahaya di tubuh Tong Ginian. Mereka bertiga bertempur dengan menginjak-injak hancur kebon semangka dan sawi yang sebenarnya tenkah berbuah dengan lebatnya. Sementara itu U I Bin Penghau, macan sakit bermuka kuning, Hau Sehiong juga tengah mengamuk garang, sama sekali berlawanan dengan kesan tubuhnya yang kurus seperti orang mengindap penyakit berat itu. Dua orang Jit Goat Panghau yang tadinya mengirasi sakit ini lawan empuk, mereka dengan gegabah menyerangnya, tetapi tubuh mereka tahu-tahu tercengkeram oleh sepasang tangan Hau Sehiong, lalu kedua tubuh itu dilemparkan dengan ringan. Yang satu mencebur ke kolam tinja di tengah kebon yang airnya biasa digunakan untuk pupuk tanaman, yang lainnya tersangkui di atas sebuah dahan. Melihat keperkasaan si sakit empat orang Jit Goat Panghau menggabungkan tenaga untuk menghadangnya. Terpaksa Hau Sehiong mengeluarkan senjatanya yang tidak lazim, yaitu pipa tembakau panjangnya yang berwarna hitam mengkilap itu. Ketika berbenturan keras dengan senjata musuh ternyata pipa itu tidak patah, bahkan lecet seujung rambut pun tidak. Tubuh Hau Sehiong yang kurus dan bungkuk itu berkelebatan iincah di sela-sela tubuh keempat lawannya yang tegap-tegap. Pipa tembakaunya bergerak amat cepat seperti air hujan, membagikan serangan berupa totokan-totokan keurat-urat penting di tubuh lawan. Di samping kelincahan dan kecepatannya, tubuh kurus bungkuk itu ternyata juga menyimpan kekuatan yang sangat mengejutkan tledak jarang membuat lawannya terpental mundur, bahkan kadang-kadang dua lawan sekaligus. Orang HWL Yongpang yang kepayahan adalah Ji Hon Lin, karena dari tiga lawan tangguh sekaligus. Salah seorang lawannya hanya mengandalkan tangan kosong, tetapi telapak tangannya yang berbintik-bintik merah itu menyambarkan deru angin dalam setiap geraknya, menjanjikan kematian bagi siapapun yang dikenainya. Itulah tanda dari orang yang berlatih ilmu pukulan angsetok ciang, pukulan beracun pasir merah, yang bukan saja mampu mematahkan tulang, tapi juga meracuni darah lawan. Dua lawannya yang lain, masing-masing bersenjata golok besar dan tombak panjang, biarpun tidak selihai teman mereka yang bertangan kosong, namun cukup berbahaya juga karena mereka menyeruduk terus seperti kerbau kesurupan, tak kenal takut. Mati-matian Ji Hon Lin memutar kencang sepasang kapak pendeknya untuk bertahan dari gelombang serangan ketiga lawannya. Seandainya ada kesempatan sekejap saja, tentu ia sudah melontarkan kapak-kapak kecilnya yang terselip berderet melingkari penggangnya, namun kesempatan itu tak pernah ada. Maka terdesaklah ia. Bahkan suatu saat kakinya kena sapuan rendah dari sip pukulan pasir merah sehingga ia roboh terguling. Lawannya yang bersenjata golok dengan bernafsu mengejarnya, untuk memotong tubuhnya yang belum sempat mengelak bangkit. Ji Hon Lin sempat mengelak dengan menggulingkan tubuh ke samping. Namun lawan lain yang bersenjata tombak menerkam. Dari atas dengan ujung tombaknya. Ini masih bayis ditangkis oleh Ji Hon Lin. Biar keadaannya makin payah. Kemudian bertindaklah sip pukulan pasir merah sebagai si penentu nasib. Sepasang kakinya bergerak amat tangkas dan berhasil menendang lepas kedua kampak Ji Hon Lin, lalu telapak tangannya turun ras ke kepala dan dada Ji Hon Lin, membawa kekuatan ibarat gunung batu yang longsor. Sebenarnya, kalau bertempur satu lawan satu, belum tentu Ji Hon Lin kalah dari lawan-lawannya, termasuk si pukulan pasir merah yang paling ganas itu, namun karena di Ekoroyok 3, payahlah keadaannya. Kini sebuah pukulan lawan akan siap mengantarkan nyawa si Hui Po Sin, malaikat kampak terbang, itu menjumpai mendian ayahnya di akhirat. Ternyata Ji Hon Lin belum takdirnya mati. Sesosok bayangan tegap melayang dan menendang ke arah sip pukulan pasir merah dengan tendangan Hui Hao Utui, tendangan macan terbang. Kalau sip pukulan pasir merah nekat melanjutkan pukulan ke arah Ji Hon Lin yang akan berhasil membunuh Tong Chu Hwe L Yong Pang itu, tapi kepalanya sendiri akan pecah kena tendangan dasyat itu. Terpaksa sip pukulan pasir merah merendahkan diri untuk memperkuat kuda-kuda, dan menyilangkan sepasang lengannya untuk menangkis tendangan dari lawan barunya itu. Gempuran dasyat membentur pertahanan yang tak kalah dasyatnya pula. Sip pukulan pasir merah terhuyung mundur dua langkah dan kemudian jatuh terduduk, sementara si penendang sendiri terpental mundur dan harus bersalto supaya dapat mendarat dengan kedua kakinya. Rasanya kakinya tadi menendang selapis tembok baja. Sedang sip pukulan pasir merah teah bangkit kembali, dan tertawa dingin, hem, si tendangan halil intar yang terkenal itu hanyalah manusia curang yang suka menyerang secara licik. Sip penyerang, Kiong Wan Peng, balas mengejek, dan Lo Sing yang bergelarang Ji U Hang Mo, hantu gila tangan merah, ternyata juga seorang yang cuma mengandalkan keroyokan. Sementara itu Ji Han Lim sudah melompat bangun, ketika ia melihat Kiong Wan Peng siap bergebrak dengan Lo Sing Ng, cepat-cepat Ji Han Lim berkata, Minggirlah, saudara Kiong. Kau urus saja dua pengecut lainnya, aku harus menghajar Lo Sing untuk kecurangannya dalam mengeroyoku tadi. Ji Han Lim tidak mengambil kembes sepasang kampaknya, bahkan kampak-kampak kecil yang bergantungan melingkari pinggangnya pun dilepaskan. Lain sambil menggosok-gosokkan tinjunya dan maju ke hadapan Lo Sing sambil berkata, Bang Sat, tadi kau hampir berhasil membunuhku karena kecuranganmu. Sekarang ku tantang kau bertanding satu lawan satu, sama-sama tidak bersenjata berani tidak? Lo Sing diang dingiran mendengar tantangan itu. Ilmu tangan kosong memang menjadi keahliannya ah, kebetulan lawannya menantang tanpa senjata pula. Sebaliknya Kiong Wan pemenjat cemas dan membisiki rekannya. Saudara Ji, hati-hatilah. Sepasang telapak tangannya sangat kuat dan beracun. Mamun Ji Han Lim yang tengah marah itu menjawab dengan suara yang sengaja diperdengarkan lawan, yang berbahaya bukan ilmunya, tetapi watak curangnya. Sekarang ia akan tahu bahwa ilmunya itu hanya permainan anak kecil belaka. Keruan Lo Sing meluap darahnya mendengar bahwa ilmu kebanggaannya dilecehkan. Tanpa peringatan lagi, ia melompat memukul Ji Han Lim dengan gerakan tiat jiyau, telapak tangan dengan jari-jari terbuka. Ketika Ji Han Lim berhasil menghindar ke samping, telapak tangan yang satunya lagi menyusul menebas ke leher lawannya. Ji Han Lim yang terkenal dengan permainan sepasang kampaknya, ternyata juga mahir silap tangan kosong. Ia mundur selangkah sambil menunduk, dan ketika pinggangnya tegak kembali, menjotos ke Dagu Lo Sing dengan Gernkan Wan Kiong Sia Tiau, memanah burung Raja Waii. Keduanya segera tukar-menukar serangan dengan sengitnya. Sepasang telapak tangan Lo Sing yang berkelebatan kencang itu diimbangi oleh sepasang tangan dan sepasang kaki Ji Han Lim yang berayun-ayun seperti martihi-martihi besi hebatnya. Pada jurus-jurus awal, Ji Han Lim memperhatikan kekuatan telapak tangan musuh dan diam-diam meningkatkan kuas pada Anya La Sadar bahwa sepasang telapak tangan itu mampu menghancurkan setumpuk batu bata sekalipun. Sebaliknya Lo Sing juga tergetar mendapat perlawanan keras Ji Han Lim. Kalau satu-satu awan satu, agaknya memang Sui Ite ditetapkan siapa yang lebih unggul di antara kedua orang itu. Melihat rekannya mampu menghadapi Lo Sing dengan baik, Kiong Wan Peng merasa lega. Tapi ia tidak mau menjadi penonton yang menganggur saja, segera diserangnya dua anak buah Jit Goat Pang yang tadi ikut mengeroyok Ji Han Lim. Tanpa bantuan Lo Sing, kedua orang itu ternyata bukan lawan berat. Menghadapi Kiong Wan Peng yang tak bersenjata, kedua lawannya itu dalam waktu tidak lama telah kewalahan. Kalau dilihat keseluruhannya, rencana orang-orang Jit Goat Pang untuk membantai orang-orang HWL Yong Pang, musuh bebu yutan mereka sejak zaman akhir dinasti Beng, telah gagal. Baik dengan obat peledak maupun dengan tenaga manusia, gagal semua. Di bagian pertempuran lain, Pak Kiong Eng mengamuk semakin hebat dan semakin tak tertanggui angi oleh lawan-lawannya. Terdorong oleh kemarahannya kepada si cabul Giok Bin Hoa Tiap Chul Siakui, Pak Kiong Eng telah mengerahan tenaga panas HWL Yong Sin Kang sampai tahap ke-6. Maka udara panas pun bergolak di arna, seperti dalam tanur peleburan logam. Daun-daun tanaman dalam jarak lima langkah dari Pak Kiong Eng menjadi kuning layu, bahkan rontok. Baik Chul Siakui dengan pacutnya maupun siang HW Ejing dengan Toya Long Gepangnya sudah basah kuyuk dan menggap-megap kepanasan. Meti mereka sudah memancarkan ketaktan, tapi tak berdaya melepaskan diri dari lingkaran udara panas itu, sebab Pak Kiong Eng bergerak lincah dan mampu menguber kemanapun mereka menghindar. Yang ditekan terus oleh Pak Kiong Eng terutama adalah Chul Siakui si perusak wanita. Li Hiap, ampuni aku, tanpa malu-malu lagi Chul Siakui meratap, sambil lintang pukang menyelamatkan diri. Tetapi Pak Kiong Eng tidak melihat ketulusan dalam sorot metu Chul Siakui lah tidak mengendorkan serangannya sedikitpun, sambil mengejek dingin. Apakah kau juga mengampuni orang-orang yang menjadi korbanmu? Wanita-wanita yang kau rusak kehormatannya, kau hancurkan masa depannya? Kemarahan Pak Kiong Eng lebih tepat disebut kemarahan seorang wanita yang membela nasib kaumnya, daripada kemarahan seorang HW EI Ong Pang kepada seorang Jit Goat Pang. Chul Siakui bungkam. Memang, kalau nafsunya kepada perempuan sudah memuncak, ia akan memperkosa wanita-wanita muda yang ditemuinya tanpa ampun. Tidak sedikit korban Ria yang membunuh diri, atau hancur kehidupan keluarganya, atau menjadi pelacur, setelah diperkosanya. Maka sambi satu terus mendesak hebat, Pak Kiong Eng terus mencaci maki meluapkan perasaan kewanitaannya, kau hanya minta ampun untuk lepas dari tanganku. Setelah lepas, kau akan mengulangi perbuatan terkutukmu. Karena itu, demi keamanan calon-calon korbanmu, lebih baik kalau kau dimampuskan saja. Maka jatuh bangunlah Chul Siakui menyelamatkan selembar jiwanya. Biarpun ia berilmu tinggi, tapi karena terlalu mengumbar hawa nafsunya, ia tidak tangguh dalam daya tahan jasmaniahnya. Matanya segera saja berkunang-kunang, dan napasnya terngahengah kepayahan sedang Pak Kiong Eng terus memberondongkan serangannya tanpa ampun. Siang Hwe Ejing agaknya adalah seorang panglima setia. Dengan nekat ia memutar toyanya untuk menembus gelombang udara panas dari Pak Kiong Eng sambil berseru, Pangeran, selamatkan dirimu lebih dulu. Biar hamba yang bertahan di sini. Agak geli juga Pak Kiong Eng mendengar orang Jit Goat Pang itu masih juga menyebut-nyebut pangeran dan hamba segala. Tetapi serangan nekat si keturunan Siang Gijun itu agak merepotkan juga. Karenanya, Pak Kiong Eng memutuskan untuk bertindak keras kepada orang ini pula. Ketika Toya musuh menyambar datang, Pak Kiong Eng berkelit mundur, dan sebelum lawannya sempat. Membalikan Toya untuk serangan berikutnya, Pak Kiong Eng maju secepat kilat sambil menendang. Kena rusuk Siang Hwe Ejing yang langsung membuat si panglima terjungkal tak berkutik lagi. Kemudian Pak Kiong Eng memburu Cu Siakui yang coba-coba melarikan diri dengan menyusup-nyusup ke pepohonan di kebun itu. Julukan kupu kembang bagi CL Siakui bukan hanya menunjukkan kebangorannya tapi juga kelihayan ilmu meringankan tubuhnya. Dengan gerakan pesat, ia kabur meninggalkan Pak Kiong Eng. Tapi karena tempat itu penuh pohon sayuran, banyak pula bambu atau kayu penopang tanaman yang malang melitang, geraknya jadi agak terbambat. Setiap gerak tubuhnya Iuga menimbulkan suara gemelasak kalau menerobos pepohonan. Dan suara itulah yang menuntun Pak Kiong Eng untuk mengejar terus dengan marah, makin lama makin dekat. Setiap kali menengok ke belakang rasa takut Cu Siakui bertambah-tambah biasanya ia bersikap sewenang-kwenang terhadap. Korban-korbannya yang merengek-rengek ketakutan sekarang, ia sendiri merasakan betapa menyiksanya rasa takut itu kalau ujung tangan Seng Maut sudah menyentuhnya. Karena gugupnya kakinya tiba-tiba terantuk sebatang bambu yang melintang di kegelapan. Saat ia roboh bersamaan waktunya dengan saat telapak tangan Pak Kiong Eng yang membara oleh Hwe Yong Sin Kang itu menghajar punggungnya. Si hidung belang perusak wanita menjerit dan menggeliat, punggungnya hangus, sayup-sayup tercium bau daging bakar seperti di tempat penjualan daging bakar, jalu si kupu kembang berwajah kumala itu pun mampus. Setidaknya satu sun bermala petaka buat kaum wanita sudah hilang. Pak Kiong Ngerk ternakan engah di samping tubuh lawannya hatinya lega karena dapat menyelamatkan banyak kaumnya yang seharusnya menjadi korban kalau Cu Si Akwi masih hidup dan berkeliaran. Tapi semuanya belum usai, di kejauhan masih TRDNG AR ramainya SUAR AOR ANG. Saat ia roboh bersamaan waktunya dengan saat telapak tangan Pak Kiong Eng yang membara oleh Hwe Yong Sin Kang itu menghajar punggungnya. Mengadu jiwa. Suaminya dan teman-temannya masih berkelahi, maka buru-buru Pak Kiong Eng melompat ke suara pertempuran itu. Persabungan nyawa meman belum selesai, namun sudah hampir selesai. Pihak Jit Goat Pang yang salah perhitungan itu sudah merosot semangatnya, sebaliknya orang-orang Hwe Yong Pang semakin bersemangat karena merasa kemenangan sudah diambang pintu. Akhirnya Pak Kiong Eng yang tiba di arna itu pun hanya jadi penonton saja. Dilihatnya suaminya telah kehasil membuat kedua iawannya kaiang kabut. Ui bin Peng HOU yang tadinya melawan empat orang, kini tinggal tiga orang. Yang seorang sudah tertelungkup dengan kepala menyuruk ke dalam rumpun pohon semangka, entah mati entah luka parah, mungkin cuma pura-pura mati untuk menyelamatkan diri. Sedang sisa tiga lawan HOU Sehiong kebingungan menghadapi si bungku kurus dari HWL Yong Pang yang seolah beterbangan saja mengitari mereka. Lalu, seorang lagi terjungkal karena pipa HOU Sehiong berhasil menotok tengkutnya. Ji Han Lim dan Lo Sing yang sama-sama bertangan kosong kelihatannya seimbang, namun sebenarnya Lo Sing mengakui keunggulan lawannya dalam hati. Andalannya adalah siasat tangan kosong Ang Setok Jiu, sedang Ji Han Lim terkenal dengan sepasang kampaknya, maka kalau pertempuran tangan kosong berjalan seimbang, itu artinya Lo Sing yang kalah. Kiong Wan Peng juga berhasil merampungkan kedua lawannya. Lawan yang bersenjata golok sudah remuk dadanya karena kena tendangannya, sedang lawan yang bersenjata tombak terhantam pipinya. Lalu orang itu oleh Kiong Wan Peng dibiarkan saja duduk di tanah sambil mengurut-urut lehernya, berusaha memulihkan agar kepalanya bisa menoleh kembali ke depan, bukan menghadap terus ke kanan seperti saat itu. Lalu Kiong Wan Peng membantu mengurangi lawan Ho Seh Yong. Orang-orang Jit Goat Pang menjadi gelisah merasakan gelagat buruk di pihak mereka. Mereka menunggu perintah mundur dari Cusek Kui, tapi Seng Pangeran itu kok tidak muncul satu muncul juga, entah bagaimana keadaannya? Saat itulah Pak Kiong Eng berseru mengabarkan nasib Seng Pangeran untuk merontokkan semangat musuh, kalau kalian menantikan Cusek Kui atau orang bersenjata longgepang itu, kalian menanti dengan sia-sia. Si Pangeran perusak wanita itu sudah aku kirim ke neraka, dan orang berpakaian Pang Lima Lenong itu entah hidup entah mati kena tendanganku tadi. Orang-orang Jit Goat Pang terkejut mendengar seruan itu, dan mau tidak mau harus percaya sebab melihat Pak Kiong Eng sudah sendirian, tak ada lawannya lagi. Mereka kenal betapa mati keranjangnya Cusek Kui kalau ketemu perempuan cantik. Bukan mustahil Seng Pangeran telah mengganggu perempuan berpakaian serba putih itu dan ke-na batunya, karena yang hendak diganggu adalah Pak Kiong Eng yang terkenal. Sepeninggal Cusek Kui dan Seng Hwe E Jing, yang berkedudukan paling tinggi adalah orang bersenjata sepasang golok tipis yang menjadi lawan Tong Gin Yan itulah segera memutuskan untuk mundur saja bersama sisa orang-orangnya yang masih bisa diselamatkan. Terdengarlah isyarat dari mulutnya, disusul dengan berhamburannya orang-orang Jit Goat Pang untuk mundur, meninggalkan teman-teman mereka yang gugur atau luka-luka. Orang Jit Goat Pang yang otot lehernya terkilir kena pukulan Kiong Wan Peng itu pun tak mau ditinggalkan, dan ikut kabur. Tapi karena lehernya belum pulih, ia terpaksa lari miring ke kanan agar matanya bisa tetap melihat jalan, sehingga geraknya mirip dengan seekor kepiting. Musuh pun bersih dari gelanggang, kecuali yang tertinggal sebagai mayat atau yang terluka. Orang-orang HWL Yong Pang bukan manusia-manusia berdarah dingin terhadap orang-orang Jit Goat Pang yang luka-luka dan ditinggalkan begitu saja oleh teman-teman mereka, Tong Gin Yan memerintahkan orang-orangnya untuk mengobati sebisa-bisanya. Ada seorang terluka yang memerontak dengan keras ketetik hendak diobati oleh Ho Seh Yong, Teriaknya, aku pahlawan kerajaan Beng Yang Agung. Tidak sudi menerima obat dari kaum berkuncir yang menjadi begundal-begundai mancu macam kaiian. Tong Gin Yan lalu berkata kepada Ho Seh Yong, Saudarahu, kalau tuan pahlawan ini tidak mau menerima obatmu, jangan kau paksa. Muka si pahlawan menjadi pucat mendengar itu. Lukanya parah, terus mengalirkan darah, kalau dibiarkan saja dia akan mati konyol. Akhirnya dia pun menurunkan harga dengan berkata, Ya sudahlah, kau boleh mengobati aku. Aku pandai membedakan urusan budi dan dendam, kepentingan pribadi dan kepentingan tanah air. Biarpun kau begundal mancu, secara pribadi aku berterima kasih. Ho Seh Yong justru bersikap menggoda, tadi memang aku mau mengobatimu, tapi sekarang tidak. Nah, cuan pahlawan, kau boleh gugur sebagai pahlawan kerajaan Beng. Runtuhlah sikap gagah-gagahan dari sikap si pahlawan yang sebenarnya takut mati itu. Baiklah, aku mengaku salah dengan kata-kataku tadi. Tuan, lukaku amat parah, tolong kau obati. Geli semua orang HWL Yongpang mendengarnya. Tetapi mereka maklum, kebanyakan anggota Jit Goatpang memang hanyalah kaum ikut-ikutan yang terbujuk oleh semboyan-semboyan muluk para pimpinan mereka. Seperti semboyan bahsama dengan ngunkan kembali kerajaan Beng dan runtuhkan Ceng. Perasaan kebencian antar suku diungkit-ungkit dan dikobar-kobarkan, padahal disama dengan antara orang-orang mancu terdapat ipar mereka, sepupu mereka, paman atau bibi mereka dan sebagainya. Dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa diri mereka murni berdarahan atau murni berdarah mancu, sebab kedua bangsa sudah berbaur hampir 100 tahun. Tapi para pejuang kerajaan Beng belum juga jera meneriakan semboyan mereka, kalau perlu perang harus dikobarkan. Tidak apa-apa banyak yang mampus, toh yang mati bukan mereka sendiri, melainkan pengikut-pengikut mereka. Banyak rumah hancur, sawah ladang remuk menjadi mei dan pedang, istri-istri dan anak-anak meratap kehilangan suami dan ayah mereka, juga tidak apa-apa. Toh yang hancur bukan rumah dan ladang mereka, yang meratap juga bukan anak-istri mereka. Seolah mereka ditakdirkan, sehabis perang, merekalah yang punya kemenangan. Pahit getirnya perang, bebankan saja kepada kaum kecil. Kemudian orang-orang HWL Yongpang berunding, dan diputuskan untuk berjalan terus malam itu. Tanpa bekal, tanpa senjata, sebab sudah musnah dalam rumah yang meledak. Juga tanpa kuda, sebab kuda mereka yang ditambatkan di samping rumah sudah berubah menjadi kuda panggang semua. Tidak jadi soal, kita sudah mendekati perbatasan Provinsi Holem dan Kota Lok yang tidak jauh lagi, kata Usih Yong. Meskipun kita akan sampai ke rumah sebun Tai Hiap, pendekar sebun, dalam keadaan mirip gelandangan. Beberapa hari kemudian, ketika mereka berlima tiba di rumah sebun Beng di Lok Yang, mereka memang sudah mirip pengemis-pengemis dekil sehingga hampir saja diusir oleh pelayan yang membukakan pintu. Untunglah, akhirnya mereka berhasil bertemu dengan sebun Beng dan istrinya, Aoyang Xiaohong, yang menyambut dengan perasaan gembira campur heran melihat keadaan sahabat-sahabat mereka yang berantakan. Sebun Beng dan Aoyang Xiaohong terkejut, marah dan sedih mendengar bahwa putri mereka, sebun Hang yang diculik kawanan Hiat Ticu bersama cucu kembar ketua HWE, I.I. Yongpang. Karena itulah orang-orang HWE, I.I. Yongpang hanya tinggal satu hari di Lok Yang lalu buru-buru berangkat ke Pak Hia dan rombongan membengkak menjadi tujuh orang, karena sebun Beng dan Aoyang Xiaohong bergabung pula. Tentu saja orang-orang HWE, I.I. Yongpang Lidak lagi berpenampilan seperti gelandangan-gelandangan, melainkan sudah mendapat pakaian yang pantas bahkan kuda-kuda yang cukup baik. Karena mereka merasa bahwa berjalan dalam rombongan sebesar itu gampang menarik perhatian meti matanya Kaisar Yongcheng, maka mereka sepakat memecah rombongan menjadi dua. Rombongan pertama terdiri dari Ho Sehiong dan dan kedua Tong Chu, akan berjalan lebih dulu. Rombongan kedua adalah dua pasang suami istri yang kehilangan anak-anak mereka itu. Sebenarnya sebun Beng dan Aoyang Xiaohong enggan terlibat dalam pertikaian politik di pusat pemerintahan, tetapi karena anak tunggal. Mereka diculik, terpaksa mereka nenghunus kembaiki senjata-senjata yang dolar udah terlalu lama tersimpan, dan kembali mencebur ke dalam kawah bergejolak dunia persilatan menggalkan kehidupan mereka yang tenteram selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, tibalah kedua pasang suami istri itu ke sebuah desa yang tidak jauh dari kota Pak Hia. Di desa itu mereka menemukan tanda-tanda dari Ho Sehiong bertiga agar berhenti sehari di desa itu, sebab Ho Sehiong bertiga tengah mendahului masuk Pak Hia untuk melihat situasi. Itu menjaga kemungkinan kalau ada perangkap agar tidak terperangkap semuanya melainkan masih ada sebagian yang selamat. Ah, Hu Hyang Cu dan kedua Tong Cu itu terlalu berhati-hati, gerutup Pak Yong Eng yang sudah tidak sabar lagi meningat anak-anak kembarnya. Begitu pula A U Yang Siaw Hang yang mencemaskan sebuah Hang Eng. Memang seharusnya berhati-hati, kata Tong Gin dan menenteramkan hati kedua ibu. Yang gelisah itu. Kota Pak Hia ibarat kandang macan atau kubangan naga. Jago-jago tangguh tak terhitung banyaknya, dan kita tidak tahu bagaimana sikap mereka masing-masing terhadap HWL Yong Pang atau terhadap Kaisar. Biarpun kubangan naga dan serang macan juga harus kuterjang. Demi Asem dan Ahai, ucap Pak Yong Eng sambil mengepalkan tinjunya. Im Cheng benar-benar keterlaluan, kenapa anak kecil yang tidak tahu apa-apa juga dilibatkan persoalan ini? Kaisar berhati sejahat itu harus digusur turun dari tahtanya, A U Yang Siaw Hang menyembung. Heran juga, dulu semasa Im Cheng masih mengembara di dunia persilatan dengan nama Sili Yong Chu, ia begitu simpatik. Bahkan orang semacam Kam Hang Ti dan Pek Taikan juga menjadi sahabatnya. Kenapa sekarang berubah menjadi sejahat itu? Ya, entah bagaimana sekarang sikap pendekar-pendekar Kang Lem melihat ulang In Cheng. Namun Tong Gin Yan serta Sebun Beng berhasil menenangkan induk-induk macan yang kehilangan anaknya itu, dan membujuk mereka agar tidak bertindak gegabah. Mereka kemudian berhenti di sebuah warung makanan di desa itu sesuai dengan pesan Huse Hiong bertiga. Dengan sepotong arang dapur, Tong Gin Yan membuat beberapa coretan kecil di tembok depan, sebagai tanda petunjul kalau Huse Hiong bertiga hendak menemui mereka. Setelah menambatkan kuda-kuda mereka, kedua pasang suami istri itu mengambil tempat duduk dalam warung, dekat jendela, agar bisa memandang keluar. Namun juga waspada terhadap orang-orang di dalam warung, kalau ada orang Jit Goat Pang atau anak buah Hiong Cheng yang bermaksud buruk kepada mereka. Di halaman samping warung, beberapa anak-anak desa kelihatan tengah bermain main gundu. Di antaranya ada seorang anak yang bertubuh gemuk dan berpakaian bagus, menandakan anak orang kaya. Anak gemuk ini membekal gundu yang cukup banyak, tetapi karena kaya bermainnya yang ketolol-tololan, maka cepat sekali gundunya habis, berpindah ke kantong teman-temannya. Teman-temannya agaknya adalah kader-kader penjudi yang lumayan berbakat, kalau kelak mereka dewasa. Melihat anak-anak itu lewat jendela, Pak Kiongeng ingat anak kembarnya yang sebaya dengan mereka. Tong San Hang, sesuai dengan namanya yang berarti puncak gunung benar-benar bertabiat tenang, pendiam, tak banyak bergerak, tetapi kalau sudah punya pendirian juga sekokoh gunung batu. Sedang Tong Hai Long, sesuai makna namanya, gelombang laut, benar-benar mirip lautan yang selalu bergelora, usil, selalu bergerak penuh semangat. Pak Kiongeng jadi tersenyum sendiri mengenangkan mereka. Namun senyumnya berubah menjadi kecut kalau mengenang mereka tengah ada di tangan kaum Hiat Ticu yang kejam. Kalau ingat itu, ingin rasanya Pak Kiongeng tumbuh sayapnya dan terbang langsung ke Pak Kiongeng, tapi Pak Kiongeng harus menahan diri. Memang betul kata suaminya tadi, situasi di Pak Kiongeng saat itu tak menentu, masih diliputi gejolak yang mengaburkan batas antara kawan dan lawan. Pak Kiongeng memang lahir dan dibesarkan di Pak Kiongeng, punya banyak kenalan juga di Pak Kiongeng, namun dirinya adalah putri Pak Kiong Leong, buronan pemerintah. Pak Kiongeng tidak yakin, apakah teman-teman masa kecilnya yang dulu akrab bermain-main dengannya, akan menyambutnya sebagai sahabat lama? Ataukah mereka sudah menjadi orang-orangnya Kaisar Yong Ceng yang siap meringkusnya? Pertarungan politik di Pak Kiongeng berlangsung demikian kotor dan kejam, rakyat silahkan menonton saja. Tapi kalau rakyat sedang sial, mereka bukan lagi sekedar penonton, namun korban yang tergusur ke sana kemari, malah bisa hancur terinjak-injak, biarpun orang-orang kecil itu tidak tahu jelas duduk persoalannya. Untuk menghibur hatinya, Pak Kiongeng mi ihat anak-anak yang tengah bermain gundu itu. Perhatiannya tiba-tiba tertarik kepada seorang anak yang tidak ikut bermain, hanya berdiri di luar gelanggang sambil menonton dengan asiknya. Pakainya kemal, bahkan di bagian pundak dan lututnya sudah ada tambalannya, sepatu kain yang dipakainya sudah hancur di bagian depan sehingga ibu jari kakinya nongol keluar. Dilihat penampilan luarnya, anak ini nampak sangat tidak berarti, tetapi Pak Kiongeng merasa dari dalam diri anak itu terpancar semacam pengaruh atau kewibawaan yang besar, pandangan matanya berkilat-kilat menandakan kecerdasan dan keberaniannya. Tetapi semua keistimewaannya itu kadang-kadang terselubung kodrat kekanak-kanakannya, kalau dia sedang melompat-lompat sambil bertepuk tangan melihat jalannya permainan gundu. Anak siapa dia Pak Kiongeng bertanya dalam hatinya. Tetapi menilik pakaian yang buruk, tentu ia berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, di arnamen gundu tiba-tiba terjadi keributan. Si anak gemuk yang kalah terus sehingga gundunya habis, tiba-tiba mengambil segumpal batu, lalu dengan gemas truk pukulnya gundu milik teman-temannya sehingga hancur semua. Hih, gemerot, apa yang kau lakukan teman-temannya bertelak teriak marah. Kembalikan semua gundu-gunduku si anak gendut menghampiru temannya yang menang paling banyak, sambil mengangkat batu di tangannya untuk mengancam. Kembalikan. Anak yang diancam itu merasa penasaran tapi takut. Bukan takut berkelahi, tapi takut karena orang tua si anak gemuk adalah raja kecil di desa itu. Kekayaannya berlimpah, hubungannya dengan beberapa pejabat tinggi di Pak Hia juga erat, dan dengan gampan bisa menjebloskan siapa saja ke penjara, tidak peduli si korban itu bersalah atau tidak. Karena itu, anak yang terancam itu terpaksa mengeluarkan semua kemenangannya dari kantongnya untuk diserahkan si pengancam. Tidak adil si anak compang camping yang dikagumi Pak Kiongeng itu tiba-tiba berseru sambil melangkah masuk arna. Anak-anak lainnya tercengang heran. Anak dekil itu memang busama dengankan anak desa setempat, dan agaknya juga belum tahu betapa berkuasanya ayah si gemuk. Seorang anak desa setempat menarik tangan si anak dekil ke samping, dan memisikinya, kau anak mana? Kau belum tahu siapa ayah es gemuk curang itu. Dia memang sudah biasa berbuat demikian. Apakah dia anak jenderal atau apa? Tanya si dekil penasaran. Dan kalau ia selalu berbuat securang ini, kenapa kalian masih juga mau diajak main gundu olehnya? Jikalau dia bilang ingin main, siapa berani menentangnya? Hanya urusan main gundu saja kadang-kadang bisa berekor panjang, orang-orang tua kami yang tak bersalah juga bisa terlibat. Jadi kalian mengalah terus dicurangi selama ini? Mau apa lagi? Orang tuanya kaya dan berpengaruh. Tetapi si anak dekil mengibaskan tangannya aing dipegangi, sambil berkata, apakah kalau orang kaya dan berpengaruh, lalu bayas menginjak-injak keadilan senaknya saja? Kemudian si anak dekil dengan berani melangkah ke hadapan si anak gendut sambil berkata, kau sudah kalah. Kembalikan ke lreng yang menjadi hak kemenangannya, sambil menunjuk si anak yang tadi gundunya dirampas semua. Namun si gendut malahan berteriak marah, hi, anak bau, kau belum tahu siapa aku dan siapa ayahku. Aku bukan saja tidak akan mengembalikan gundunya, bahkan semua gundu di kantong kalian juga harus diserahkan. Rupanya si gendut ini mencontoh teladan ayahnya yang sering dilihatnya kalau berurusan dengan orang lain. Entah urusan dagang, entah urusan apapun. Tidak bisa si anak compang-camping ngotot menentang, biarpun bobot tubuhnya hanyalah sepertiga dari si anak gemuk. Si anak gemuk yang hanya biasa dimanja dan dipatuhi, tak pernah ditentang, kini menjadi marah. Ia ayunkan tinjunya sekuat tenaga untuk menjotos sidung si anak compang-camping. Namun lawannya mengelap ke samping dengan lincah, sehingga si gemuk jatuh sendiri, tertelungkup dan hidungnya mengucurkan darah. Seperti umumnya anak manja juga adalah anak cengeng, begitu pula dia. Yang langsung saja duduk menangis di tanah sambil berteriak-teriak, kalian jahat semua. Kalian kaum melarat yang jahat. Akanku laporkan ayahku agar orang tua kalian semuanya dimasukkan penjara. Ancaman anak gendut itu membuat takut teman-temannya itu bukan main-main. Bisa dibuktikan, sebagian anak mulai menghibur si gendut agak tidak menangis lagi dan tidak mengadu kepada ayahnya. Sebagian lainnya, mengumpulkan gundu-gundu untuk diserahkan kepada si gendut. Si anak compang-campeng itu menggeleng-gelengkan kepala penuh rasa penasaran melihat hal itu. Inilah antara lain penyebab kesewenang-wenangan si gemuk, karena teman-temannya terlalu takut kepadanya, begitu pula orang tua mereka. Tetapi seperti lingkaran setan, mereka takut tentu ada sebab-sebabnya, mungkin sekal pernah mendapat pil pahit dari pihak orang tua si anak gemuk. Si anak gemuk merasa senang karena teman-temannya masih takut kepadanya. Tiba-tibalah mengambil sebuah batu di dekatnya dan sekuat tenaga dilantamkan ke pipi salah seorang anak yang sedang mengumpulkan gundu untuknya. Padahal anak yang dipukul itu tidak ikut bermain, tadinya hanya sekedar penonton. Namun si anak gemuk memang hanya memukul sekedar karena ingin memukul, tak perlu pakai alasan apapun. Korbannya segera jatuh pingsen dengan pipi berlumuran darah. Anak-anak lainnya kaget dan marah, namun tak berani berbuat apa-apa, kecuali berlarian menjauhi si gemuk, takut dihantam batu yang masih dipegang olehnya. Melihat teman-temannya menjauh, si gemuk menangis keras lagi. Yang tidak lari cuma si anak compang-camping yang tadi mencegahnya, maka dengan sengit diimparkannya batu di tangannya ke kepala anak itu, tetapi berhasil dihindari dengan menunuuk. Tongginian berempat yang duduk di warung minum, kaget juga melihat keributan itu. Biarpun cuma urusan anak-anak main kelereng, namun ajaran keadilan toh tidak hanya diterapkan di kalangan orang dewasa saja. Setidaknya si anak gemuk harus dilaporkan kepada orang tuanya agar mendapat didikan sebaik-baiknya, agar watak buruknya tidak terbawa sampai dewasa. Sambil menangis keras, si anak gemuk kemudian berjalan pulang ke rumahnya untuk melapor ayahnya. Sementara itu, anak-anak lainnya tiba-tiba mengerumuni si anak compang-camping. Bukannya berterima kasih, malahan salah seorang dari mereka menuding si anak compang-camping dengan sengit. Gara-gara kasih pengemis cilik ini, kami semua sekarang terancam bahaya. Bahkan juga orang tua-orang tua kami. Ya, kaya jembel cilik ini tidak usil ikut campur, si gemuk tidak akan marah, paling-paling hanya gundu kita yang dimintanya. Maka bersahut-sahutanlah teriakan anak-anak itu, semuanya menyalahkan si anak berpakaian compang-camping. Itulah jalan pikiran anak-anak, namun tidak jarang orang-orang dewasa juga berpikir dengan pola yang sama, meski pebi dalam urusan yang berbeda. Orang yang hendak menegakkan keadilan malah dipersalahkan karena menimbulkan kemarahai si penindas. Betapa banyaknya orang yang rela hidup tenteram di bawah kesewenang-wenangan orang lain, dan kalau ada yang hendak membela, si pembela malahan. Dipersalahkan karena telah merusak ketenangan atau keselarasan, tidak peduli keselarasan yang bincang. Kita seret jembel cilik ini ke rumah Chow Faipan, juragan Chow, kita jelaskan bahwa dia yang membuat si gendut menangis, bukan kita seru seorang anak yang paling besar yang lain-lainnya segera bersorak menyetujui. Maka si anak compang-camping itu pun digiring beramai-ramai menuju ke rumah Chow Taipang untuk dijadikan tembal keselamatan bagi anak-anak lain, guna menangkis kemarahan orang tua si gendut yang kaya dan berkuasa. Melihat itu, Pak Kiong Eng bangkit dari duduknya, sehingga suaminya bertanya, hi, kau hendak kemana? Ikut menyelesaikan urusan main ke ereng itu. Jadi kau hendak melabrak anak-anak itu tanya ton, ginian heran. Tidak. Aku cuma hendak ikut pergi ke orang tua anak gemuk itu untuk menjelaskan. Duduk persoalannya, jangan sampai anak yang tak bersalah menjadi korban. Kasehan, sahup Pak Kiong En Ki. Kalian tetap di sini saja, ini urusan keci yang bisa ku selesaikan sendiri. Tong ginian tidak mencegah lagi. Pak Kiong Eng lalu mengikuti rombongan anak-anak yang tengah mengarak tumbal ke rumah Chow Taipan. Mereka tiba di depan sebuah rumah yang paling besar dan paling bagus di desa itu, dan si anak compang-camping didorong-dorong oleh anak-anak lainnya untuk masuk rumah itu. Sekali lagi Pak Kiong Eng merasa kagum melihat anak compang-camping itu tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, bahkan kemudian melangkah masuk rumah Chow Taipan dengan gagahnya. Langkah seorang jenderal perkasa yang maju ke medan perang memperjuangkan keadilan. Pak Kiong Eng merasa bangga pula, sebab ia tahu bahwa anak-anaknya sendiri pun akan bersikap demikian kalau menghadapi persoalan yang sama. Tiba-tiba timbul rasa sayang Pak Kiong Eng terhadap anak compang-camping itu. Kalau anak itu tidak ada orang tuanya lagi, ingin ia membawanya ke Tiau Im Hang untuk diangkat menjadi anaknya, dipersaudarakan dengan Tong San Hang dan Tong Heilong. Di rumah Chow Taipan sendiri sedang terjadi kegemparan hebat. Tangisan si anak manja itu rasanya lebih menggemparkan daripada gempa bumi atau gunung meletus. Ibunya yang sama gemuknya, tak henti-hentinya membelai-belai anaknya, sambil memeriksa seluruh tubuh anaknya kalau-kalau ada yang lecet seujung rambut pun. Dalam waktu yang tidak terhitung lama, si ibu penuh cinta ini sudah mengucapkan 34 kali sayangku dan 46 kali mutiaraku dan 67 kali anak-anak kampung bangsat. Ayah si gemuk, ternyata juga amat gemuk, sehingga keluarga itu merupakan sekelompok bola daging berbagai ukuran. Lelaki setengah abad itu mengepal-gepal tinjunya dengan gerani, mendengarkan laporan anaknya. Bagaimana seng anak telah dianiaya dan dicurangi anak-anak kampung, bahkan katanya kepalanya hampir saja diketruk dengan batu. Seng ayah langsung percaya, keruan darahnya jadi mendidih, siapa berani berbuat seburuk itu atas anak paling berkuasa di desa itu. Dilihatnya 10 orang tukang pukulnya ayah kekar-kekar sudah menunggu perintah, dan mereka segera mendapatkan perintah itu, cari anak yang mengganggu anakku, seret kemari berikut orang tuanya. Namun baru saja tukang kepeluk itu hendak bergerak menjalankan perintah, dari pintu depan telah muncul rombongan anak-anak desa yang hendak menyerahkan tumbal mereka yang berupa si anak berpakaian compang-camping yang tidak diketahui dari mana asalnya. Maka berduyun-duyunlah Syautaipan, istrinya dan anaknya serta tukang-tukang pukulnya keluar ke halaman depan. Menghadapi anak-anak desa itu, para tukang pukul bersikap seolah-olah menghadapi prajurit musuh. Mereka membawa senjata. Senjata seperti pedang, golok, tombak, toya dan sebagainya, supaya nampak gagah dan bersungguh-sungguh membelat tuan mereka. Melihat anak berpakaian compang-camping itu, anak Syautaipan segera mengadu sambil menunjuk, ayah, ibu, jembel cilik itulah yang paling berani menentang kemauanku. Tanpa perlu diperintah, dua tukang pukul sudah tahu tugasnya. Mereka maju menyeret si jembel cilik kehadapan putra Syautaipan. Salah seorang berkata, Siowya, cuan keci, ini kehanak yang mengganggu mu. Sekarang Siowya dapat membalasnya sepuas hati. Tangis si anak gemuk seketika berubah menjadi seringai kejam. Sambil membawa sepotong kayu, ia mendekati si jembel cilik yang tetap dipegangi kedua tukang pukul ayahnya itu. Anak-anak desa lainnya di Amdiam Kasihan juga membayangkan jembel cilik itu sebentar lagi akan hancur mukanya. Mereka pernah melihat sendiri bagaimana si anak gemuk melampiaskan kemarahan kepada korbannya, tentu saja korbannya dipegangi oleh tukang. Tukang pukul, persis saat itu. Namun anak-anak desa itu tak berani bercuit, apalagi melihat kawanan tukang pukul yang bersenjata. Namun sebelum adegan penyiksaan dimulai, anak-anak desa tersibak dari belakang, dan Pak Kiong Eng muncul sambil berseru nyaring. Tahan. Tiba di depan Siow Taipan, Pak Kiong Eng memberi hormat sambil berkata, Taipan, aku mendengar dari orang-orang desa ini bahwa Taipan seorang hartawan yang adil, bijaksana dan murah hati. Mukat Siow Taipan serasa terbakar karena sindiran itu. Tapi kegalakannya luntur melihat nyonya muda secantik yang berdiri di hadapannya itu. Diam-diam ia menelan ludah melihat bentuk tubuh Pak Kiong Leong Eng yang tersembunyi di balik pakaian perjalanannya yang ringkas, ramping dan segar. Berbeda benar dengan istrinya sendiri. Siapakah kau, dan apa keperluanmu? Kemudian dengan ringkas diceritakan Pak Kiong Eng menceritakan peristiwa sebenarnya di halaman samping warung minum tadi, dikatakannya bahwa putra Siow Taipan lah yang justru bersalah karena bersikap sewenang-wenang terhadap teman-temannya, bahkan seorang anak telah dipukulnya dengan batu. Namun kesaksiannya terputus oleh teriakan anak Siow Taipan, dia bohong, ayah. Perempuan Sundal itu bohong. Wajah Pak Kiong Eng kontan merah padam tak menduga anak sekecil itu bisa mengeluarkan kata-kata begitu kotor. Tetapi itu bukan sepenuhnya kesalahan si anak. Si anak barangkali mendengar kata-kata orang tuanya tanpa tahu arti yang sebenarnya, karena orang tuanya tak dapat mengendalikan mulutnya di hadapan si anak. Ternyata istri Siow Taipan juga panas hatinya ketika melihat suaminya agaknya tertarik kepada Pak Kiong Eng. Bukannya Ie lebih dulu menegur anaknya, malahan ia memerintah dua tukang pukulnya, Ahok, Asyong. Usir keluar Sundal itu. Ahok tidak mau didahului Asyong. Ia segera melompat ke hadapan Pak Kiong Eng sambil menyeringai dan membentak, perempuan liar, cepat keluar. Bukan cuma membentak, ia juga mendorongkan tangannya ke dada Pak Kiong Eng. Pintar juga ia memilih sasaran. Pak Kiong Eng meluap darahnya karena teringat kepada Giyok bin Hoa Tiap Chul Siakui yang pernah hampir menodainya, dan kemarahannya pertanda kemalangan asib si Ahok itu. Pak Kiong Eng dengan gesit memiringkan tubuhnya sambil menggeser langkah, tangan kanan berhasil mencengkeram lengan Ahok dengan juru Soke Lyong Tem Jiow, naga jahat mengukur kuku, sementara tangan kirinya mencengkeram ke pinggang Ahok. Lalu tubuh si tukang pukul yang tidak sopan itu tiba-tiba diterbangkan dan dihempaskan keras membentur lantai halaman yang keras. Ahok menyeringai, bukan seringai bergajulan tetapi seringai kesakitan menjelang pingsan. Chow Taipan dan orang-orangnya terkejut kini mereka sadar dan mulai mencium bahaya dengan ikut campurnya Pak Kiong Eng. Bagaimana kalau Pak Kiong Eng memaksa minta akan ganti rugi bagi anak yang dilukai anak Chow Taipan? Padahal hartawan itu amat pelit, uang satu sempun dipertahankan mati-matian. Sementara Pak Kiong Eng berkata dengan dinin, Chow Taipan, agaknya kah sudah biasa bermain kaisar-kaisaran di desa ini, ya lalu tangannya menebas ke sebuah arca singa penghias halaman itu, dan arca singa itu langsung terpenggal kepalanya. Chow Taipan dan orang-orangnya seketika kuncup nyalinya melihat pameran kekuatan tangan itu dua tukang pukul yang masih memegangi jembel cilok itu pun buru-buru melepaskan pegangan ketika Pak Kiong Eng melotot ke arah mereka. Sementara si jembel cilik tidak menampakkan ketakutan sedikit pun biarpun baru saja lepas dari bahaya. Dengan tenangnya ia menepuk-nepuk pakaiannya yang kusut karena cengkeraman dua tukang pukul tadi, pakaian dekilnya itu diperlakukannya seperti pakalan indah saja. Chow Taipan cepat-cepat mengubah sikap, katanya hormat kepada Pak Kiong Eng kiranya To An Yeo seorang pendekar perkasa. Maafkan sambutan kami yang kurang berkenan, kalau To An Yeo tidak keberatan, kami mengundang untuk. Aku tidak butuh sambutan baikmu, tukas Pak Kiong Eng. Aku hanya ingin tanya, di desa ini ada keadilan atau tidak? Apakah karena kau orang kaya lalu anakmu kau bebaskan meiukai orang, menyiksa sesama semaunya sendiri? Pertanyaan yang bagus, sambung si jembel krik sambal bertepuk tangan. Apakah di desa ini tidak ada tikuan, hakim? Sebenarnya Chow Taipan sudah gemetar diungkulnya, tetapi perkataan si jembel cilik. Tentang tikuan itu membuat dia mendapat akal. Memang ada hakim di desa itu, bahkan sahabat baik Chow Taipan. Hakim yang memberikan keadilan dengan sistem lelang, artinya, yang membayar lebih banyaklah yang akan memperoleh keadilan itu. Maka dengan muka yang pasrah, seolah-olah benar-benar lelah tunduk kepada hukum, Chow Taipan berkata, Memang ada seorang tikuan di sini, To'anio. Kalau memang aku ditetapkan bersalah, aku lelah menanggung hukuman apapun, asalkan ditetapkan di dalam sidang pengadilan. Sebenarnya Pak Kiong Eng tidak percaya akan kejujuran orang kaya itu, namun sebelum memutuskan, si jembel cilik telah berkata, Bagus, kita semua menghadap tikuan. Kuharap keadilan dan hukum masih ditegakkan di desa ini. Sikap dan kata-kata si jembel cilik itu kembali mencengangkan Pak Kiong Eng. Itu sikap dan kata-kata yang melebih penampilan dan usia si jembel cilik. Namun dia pun kemudian menyetujui, bagaimanapun juga lebih baik tiap persoalan diselesaikan secara hukum lebih dulu, daripada mengandalkan otot. Maka berbondong-bondongi arombongan besar yang bersengketa itu menuju ke gedung tikuan. Ciao Taipan diam-diam tertawa dalam hati, nah, sekarang penyambun cantik ini akan tahu siapakah aku, yang dengan uangku sanggup menyetir tikuan dan bahkan sepasukan tentara kerajaan. Tanpa diketahui Pak Kiong Eng, diam-diam Ciao Taipan menyuruh seorang anak buahnya mendahului ke rumah tikuan lewat jalan lain, sambil menitipkan sekantong uang. Pesannya, serahkan uang ini kepada si tikuan buntu tikus. Suruh pula dia cepat-cepat menghubungi Tio Tong Leng, komandan Tio, dan pasukannya agar cepat datang, ada seorang penjahat wanita berilmu tinggi yang harus ditangkap. Si anak buah segera berangkat menjalankan perintah. Tetapi di tengah jalan, di tempat sepi, ia membuka kantong uang itu dan melihat ada sepuluh tahil perak di dalamnya. Lalu yang dua tahil dipindahkan ke kantongnya sendiri, sambil berkata dalam hati, si kumis buntut tikus itu sudah cukup kaya makan sogokan dari kanan-kiri, tidak ada sayahnya kalau jatahnya aku kurangi sedikit. Sementara itu, rombongan yang menuju ke rumah tikuan itu bertambah banyak. Banyak orang-orang desa yang kemudian berbondong-bondong ikut untuk melihat jalannya sidang. Tambur besar di halaman gedung tikuan segera ditabuh keras, seng tikuan muncul dengan memakai pakaian jabatannya. Di kiri kanan mejanya, berderetlah petugas-petugasnya yang rata-rata bermuka bengis dan memegang papan tekpal untuk merangkat orang. Seolah-olah seledang di istana Giam Loong, Raja Neraka, untuk mengadili sesosok arwah yang amat berdosa. Syao Taipan dan lain-lainnya lebih dulu berlutut kepada sosok tubuh di belakang meja yang konon merupakan perwuju dan keadilan itu, kemudian sidang di muhal. Sebaglan besar. Dari pembicaraan ternyata dipakai oleh istri Syao Taipan yang bicara seperti petasan renteng. Tikuan sendiri nampak berat sebelah, maklum. Dalam kantongnya sudah gemerincing uang pemeran Syao Taipan lewat pesuruhnya tadi. Pak Kiong Eng sendiri segera merasa bahwa sidang pengadilan itu hanyalah sandiwara memuakan, hatinya meronta penasaran bahwa hukum dan kadion dijungkir bayikan demi keamanan komplotan-komplotan busuk yang menguasai desa itu. Benar juga, setelah mengaku mendengarkan semua pihak dengan adil dan seksama, Tikuan memutuskan pihak Syao Taipan tidak bersalah dan tidak perlu minta maaf atau mengganti rugi. Malah si pengemis cilik dituduh penyamun yang hendak memeras dengan mengandalkan kekerasan. Ketika dua tukang rangket anak buah Tikuan mendekati si jembel cilik untuk mulai mengebuk, Pak Kiong Eng habis sabarnya. Bangsat! Kau tidak patut duduk di kursi itu teriaknya sambil menuding Tikuan. Dua anak buah Tikuan yang merintanginya telah disengkelitnya dengan mudah. Tikuan sendiri tidak kaget melihat amukan Pak Kiong Eng, sebab dari pesuruh Syao Taipan ia sudah mendengar kegarangan penyamun perempuan itu. Untuk mengatasinya, Tikuan di belakang gedung sudah menyiapkan sebuah pasukan di bawah pimpinan Tio Tong Leng. Begitu Pak Kiong Eng mengamuk, Tikuan perintahkan semua anak buahnya untuk meringkus Pak Kiong Eng dan si jembel cilik. Sedangkan salah satu disuruh memberitahu Tio Tong Leng dan anak buahnya untuk menyerbu ke dalam. Syao Taipan dan keluarganya nampak berseri bangga melihat apa yang terjadi. Ia tahu, di luar gedung banyak penduduk desa yang menonton. Itu kebetulan, supaya orang-orang desa semakin takut kepadanya setelah sekali lagi ia memamerkan kekuasaannya, apalagi nanti kalau Tio Tong Leng sudah dating dengan pasukannya. Pak Kiong Eng bergerak kurang leluasa, sebab selain membela dirinya sendiri juga harus melindungi si jembel cilik. Ia gandeng tangan si jembel cilik untuk mendesak ke arah pintu keluar, setelah merobohkan beberapa lawan. Bahkan kemudian ia berhasil merampas sebuah toyarotan yang digunakan untuk menerjang sekawanan serigala. Ikuti terus di dekatku pesannya kepada si jembel cilik. Aku lindungi kau sampai ke tempat aman. Wah, Bibi benar-benar seorang pesilat hebat tanpa kelihatan ketakutan. Sikap yang membuat Pak Kiong Eng tambah menyukainya. Dan semakin besar keinginannya untuk merawat jembel cilik itu di Tio Im Hang sebagai anak angkatannya, kalau benar-benar ia tidak mempunyai orang tua dan tempat tinggal. Namun ketika Pak Kiong Eng hamper sampai ke pintu keluar, menghambur masuklah sepasukan prajurit kerajaan di dipimpin seorang perwira gemuk bernama Tio Ban yang sering dipanggil Tio Tong Leng. Perwira ini adalah keponakan Syao Taipan. Sehingga makin kokohlah komplotan penindas rakyat di desa itu. Biarpun Tio Ban gemuk seperti pamannya, tapi ototnya keras, ilmu silatnya pun lumayan. Begitu masuk, ia segera berseru garang, mana penyamun wanita dan jembel cilik yang mengacau di sini tanda seru. Syao Taipan makin tenang melihat kedatangan keponakannya itu. Sahutnya dari belakang meja Tio An, yang berpakaian putih itu, aban. Tangkap di hidup-hidup, jangan dibunuh. Baiklah, paman sahut Tio Ban. Sungguh tak menyangka kalau si penyamun begitu cantik, pantas pamannya menginginkan hidup-hidup. Tetapi ketangkasan si penyamun dalam mengkocarkacirkan anak buahnya dengan sebatang toyarotan membuatnya heran juga. Aku harus hati-hati, pikirnya. Tio Ban lalu mengambil sebatang toyarotan pula dari seorang anak buah Tiko An, lalu melompat ke tengah gelanggang sambil memerintahkan anak buahnya. Mundur semua, biar aku tangkap sendiri penyamun ini para prajurit mundur, sebagian dari mereka harus diseret atau digotong teman-temannya karena kaki mereka sudah terlanjur patah kena. Toyarotan Pak Kiongeng Sementara itu, si jembel cilik tidak tega melihat Dewi Penolongnya malah MNG hadapi. Tio Ban lalu mengambil sebatang toyarotan pula dari tangan seorang anak buah Tiko An, lalu melompat. Ketengah gelanggang. Bahaya yang semakin besar dari pihak para prajurit, ia melompat keluar dari balik tubuh Pak Kiongeng sambil berserur penuhi bawah. Semua berhenti berkelahi dan dengarkan aku aneh bin ajaib. Tio Ban yang galak itu tiba-tiba pucat wajahnya ketika melihat si jembel cilik, seolah melihat hantu di siang bolong. Lututnya tiba-tiba gemetar, toyarotannya jatuh dari tangannya, lalu berlututlah ia sambil berkata gemetar, hamba bersembah sujud. Kepada Tai Hang Chu, putra mahkota. Semua prajurit bawahan Tio Ban sebenarnya juga belum kenal bagaimana wajah pangeran Hang Lik, si putra mahkota, tapi begitu Tio Ban berlutut dengan hormat, Mereka pun serempak berlutut dan menghormat. Gemuruhlah ruangan tersebut oleh seruan serempak, sembah sujud untuk Tai Hang Chu. Bangunlah, perintah pangeran Hang Lik, yang ternyata mewarisi kegemaran kakeknya, Kaisar Hong Hai, dan ayahnya, Kaisar Yong Ceng, yaitu gemar berkeluyuran di luar istana dengan menyamar. Dan kali ini menyamar sebagai si jembel cilik yang nyaris dirangket oleh komplotan Chow Taipan. Kembali ruangan itu bergetar oleh suara Tio Ban dan pasukannya, Terima kasih, Tai Hang Chu. Mereka semua lalu berdiri dengan sikap tertib militer. Tubuh tegak, kepala agak menunduk, dan kedua tangan lurus merapat di samping tubuh. Suasana hiruk pikuk di gedung itu ditukar suasana hening mencekam, kalau ada yang bernapas keras sedikit saja pasti akan kedengaran seperti suara prahara. Semua perhatian terpusat kepada pangeran Hong Lik yang berdiri anggun di tengah ruangan. Sedangkan Pak Yong Eng sungguh tak menduga kalau si jembel cilik yang dikaguminya itu adalah putera Kaisar Yong Ceng, musuh besar yang menculik kedua anaknya. Sekilas timbul godaannya, Bagaimana kalau ku tangkap Hong Lik untuk menaksa Yang Ceng agar membebaskan putera-puteranya? Namun Pak Yong Eng ragu-ragu menuruti godaan itu, biarpun Hong Lik hanya berdiri selangkah daripadanya dan tidak sulit untuk meringkusnya. Saat itu Hong Lik tidak sedang sebagai anak musuhnya, melainkan sebagai sosok yang mewakili sesuatu yang agung. Keadilan Hong Lik saat itu tak ubahnya seng keadilan sendiri, karenanya Pak Yong Eng hanya berdiri membeku di tempatnya, tak tahu harus berbuat apa. Pangeran Hong Lik berpaling kepada Pak Yong Eng sambil tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perlindunganmu bibi kepadaku tadi. Bibi seorang yang berhati luhur, terhadap seorang jembel cilik pun mau bersusah payah untuk membelanya. Hati Pak Yong Eng tergetar. Kesan pertamanya terhadap bocah itu memang baik, sulit dihapus biarpun kemudian tahu bahwa bocah itu putrasi diktator Yong Cheng. Pangguilan bibi itu juga tepat kalau menurut kera kekeluargaan, sebab payah Pak Yong Eng. Dan kakek Hong Lik bersaudara misan. Lebih dari hubungan kekeluargaan, Pak Yong Eng mendambakan kekaisaran di perintah seorang raja yang adil dan bijaksana, dan nampaknya Hang Liklah akan menjadi raja dambaan macam itu. Demi menjaga martabat putra mahkota di hadapan banyak orang, Pak Yong Eng berlutut sambil berkata, hamba mohon maaf karena tadi tidak tahu berhadapan dengan pangeran, sehingga sikap hamba kurang sopan. Bangkitlah, bibi. Bibi tidak bersalah.